Terima kasih, kamu sudah memenuhi permintaan ibumu dan mendiang bapakmu Mau pulang ke kampung Tidak ada alasan bagi bagas untuk tidak memenuhi panggilan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Cirek, kembali lagi Di podcast Cianjur Express dengan saya hostnya Iqbal Saat ini kita akan membahas satu film Film horror tentunya yang sedang menjadi sorotan Karena filmnya memang seru nih kayaknya Film ini berjudulkan Jin Hodam Yang mengangkat beberapa tempat wisata Penasaran? Nah kebetulan saat ini kita sedang bersama salah satu pemain filmnya Sekaligus inisiator dari film Jin Hodam sendiri Yakni Bapak Dedek Nasihin Sehat kan? Alhamdulillah Alhamdulillah juga Kang Denas Nah Kang Denas ini merupakan salah satu toko Pemuda Cianjur Yang mengangkat Cianjur melalui film Betul Kang Denas? Insya Allah Nah Kang Denas kita ingin nih Membahas soal film yang akan tayang di 25 Mei nanti Di bioskop Informasinya ini mengangkat soal Cianjur Nah sebenarnya Jin Hodam Jin Hodam judulnya ya Apa sih Jin Hodam ini? Film ini mengangkat apa sih? Oke jadi Film Jin Hodam ini kan bercerita tentang Bagas Bagas ini seorang santri yang nyantren Di sebuah pondok pesantren dan sudah lama nyantrennya Tapi kemudian si Bagas ini diminta oleh ibunya pulang Karena terjadi kezaliman, kelaliman Dan praktik-praktik klenik yang ada di kampungnya Akhirnya Bagas pulang Kemudian tujuannya ingin meningkatkan lagi kembali Keimanan, ketakwaan, dan keberagamaan di kampungnya Nah tentunya ada yang terusik gitu kan Di sana ada yang namanya Pak Wiria Jadi misalkan ketika mereka panen itu Bukan bersyukur kepada Allah gitu Tetapi lebih kepada hura-hura, hiburan Mabuk-mabukan, dan lain-lain gitu kan Yang akhirnya Bagas disitu mengingatkan Tapi kemudian Pengingat Bagas ini mendapatkan penolakan Dari tokoh di sana Sebutlah Pak Wiria Dimainkan oleh Pak Raisa Hetapi Bagas ditemani oleh temannya gitu kan Akhirnya berdakwah di sana Tetapi dapat penolakan dari teman-teman geng di sana Semacam geng gitu kan Atau mapia lah gitu Mapioso kampung Diperlengkap oleh Pak Raisa Hetapi Nah kemudian dibantu oleh anak buahnya 6 orang itu Bersepakat Ini si Bagas nih kayaknya jadi duri dalam daging Ini bahaya nih Stabilitas mereka yang selama ini Membodohi rakyat ini Bahaya nih kalau ada Bagas gitu kan Bisa-bisa kekuasaan mereka terkalahkan gitu Akhirnya dari situ muncul inisiatif dari Wiria Untuk melenyapkan Bagas Atau mempersekusi Bagas Akhirnya dengan mengomando 6 anak buahnya tuh Akhirnya rencananya disusun matang Jadi mereka ingin membunuh Bagas Dan terjadilah pembunuhan tersebut Jadi Bagas dibunuh Lalu kemudian dibuang ke sungai Sampai dibuang ke sungai Dan Bagas kemudian hidup lagi Hidup lagi ya? Hidup lagi Karena mereka kaget Biasanya kan Bagas itu melantunkan sholawat Di masjid Biasa kalau sebelum subuh itu kan Bagas ini kan seorang santri ya Jadi aktif di masjid Di musholah Sudah ditembak Tapi kemudian kok Suara sholawat tuh ada Masih ada suara sholawatnya Mereka penasaran Ngeliat langsung ke masjid tersebut Nah disana Mereka melihat Bagas ada Dan dari situlah teror Kemudian terjadi Disitulah ketegangan muncul ya Ketegangan gitu Mereka kaget Orang yang udah dibunuh Dibuang busuknya kok hidup lagi Dan memang ini film seru Kang Jadi wajib nonton nih Semua masyarakat di Cianjur Berarti ini memang film horror Yang nantinya akan tayang di 25 Mei Di bioskop ya Di bioskop di seluruh Indonesia Termasuk Cianjur juga ada bioskop ya Nah itu dia Jadi ini kebetulan ya Dan masyarakat Cianjur bisa menonton langsung ya Bisa menonton langsung Jadi saya sih berpikir Bahwa film ini layak untuk ditonton Karena bukan hanya hiburan Tapi ada nilai edukasinya Terlebih Cianjur Kan masyarakatnya sangat religius gitu Jadi ada tontonan Ada tuntunan disana Tontonan sekaligus tontonan Dalam film ini Nah di film ini Kayaknya banyak nih artis-artis Terkenal juga nih main disini Pada Dena Cianjur sendiri main disini Atau gimana? Ya sebenarnya Artis yang main dalam film ini Ada Boy Hamzah Kita tahu sendiri Boy Hamzah itu kan aktor Terkenal di Indonesia Beliau banyak berkecimpung Baik di sinetron Maupun film layar lebar gitu kan Terus ada Mbak Hafizah Devianjani Beliau juga Striving di salah satu layar kaca gitu Artis terkenal juga Terus ada toko senior Kita sudah tidak bisa lagi Menafikan kemampuan aktingnya Om Ray Om Ray Syaitafi gitu Om Ray juga turut main ya? Om Ray main Ada Om Pit Pit Pagau Ada Mbak Ayudiah Pasa Dan yang menarik juga Banyak sebenarnya saya Nggak sebutkan satu persatu ya Banyak ada Mas Gondo Ada Mas Teguh Ada juga Aktris atau artis Yang asli Cianjur mas Oh siapa aja Nih Ada Tehwidi Tehwidi itu Asli dari sini Dari Cianjur Kebetulan Biasanya beliau itu kan Sering host ya Di Salah satu Stasiun TV swasta gitu Kemudian ikut libat Menjadi Lilis istrinya Pak Om Ray Atau Pak Wirya itu Nah Nah Pada Dinas Informasinya juga Di film ini Set Tempatnya Ngambil berapa tempat Di Cianjur Katanya nih Nah Dimana aja sih itu? Jadi Saya ingin sampaikan juga ya Ke Kalayak Bahwa Untuk menjadikan Film ini Tayang di Cianjur Itu Perjuangannya berat Importnya memang lumayan Kenapa? Karena Teman-teman dari Matthew Suar Production Yang PH Film ini Itu sudah menetapkan Di Jogja awalnya Awalnya Jogja? Di Jogja Kemudian mereka juga hunting Ke lokasi-lokasi wisata Yang ada di Jawa Barat lainnya Misalkan Di Banten Ke Sukabumi Ke Tasik Kalau gak salah Ke Cirebon Tapi kemudian Saya menawarkan Ada spot-spot Alam yang sangat indah Dan ini layak Untuk dinaikkan Di sebuah film Layar lebar Saya Saya sampaikan ke mereka Dan Alhamdulillah Mereka Menyambut baik Saya sama Mas Boy Hamzah Jadi Awalnya saya dengan Mas Boy itu Memang sahabatan Mas Boy Sahabatan dengan saya Kemudian Mas Boy menjadi salah satu Pemain disana Ngobrol Kang gimana nih Di Cianjur Ada tempat bagus gak? Sempat untuk komunikasi juga Ini kayak gayung bersambut Semacam gayung bersambut Dengan Apa ya Saya itu kan Kadang-kadang punya mimpi Mimpi apa? Mimpinya Ketika saya Saat ini kan Menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD ya Wakil Ketua DPRD juga ya? Di Cianjur Sudah dua periode Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Saya ingin berbuat Buat Masyarakat Ingin memberikan Sumbangsi Bukan hanya sebagai Tetap kelola pemerintahan Saja kan Tapi lebih daripada itu Bagaimana ada Inovasi-inovasi Apalagi di jaman Sekarang di era Perpoin O kan Inovasi itu menjadi Sebuah kenisayaan Dan akhirnya Ini sedikit cerita ya Kang Kang Iqbal Jadi sebelum film ini Masuk ke Cianjur Jadikan Buat lokasi Shooting Jin Hodam Saya Bikin Youtube dulu Punya channel itu Youtube gitu Jadi Udah dua tahun lalu Saya bikin channel Youtube Didi Nasihin Channel Didi Nasihin Channel Itu mengangkat tentang Atau ekspos wisata Khususnya di Cianjur Selatan Ekspos wisata ya Ekspos wisata Ya Salah satunya Ceruk Citambur Naringgo Pantai Pantai Apra Karang Potong Sekarang itu Sampai sekarang itu Saya cek Subscribenya itu Baru Di angka 600an lebih Peeworkenya itu Paling di angka 1,7 ribu Masih Rendah gitu Artinya Bagaimana cita-cita Saya ingin Mengekspos Dan memperkenalkan Wisata Cianjur Ke nasional Ini sulit banget Melalui Youtube Gayung bersambut Saya bisa Bertemu dengan Mas Boy Di Cianjur Waktu itu Lagi makan sate Kemudian ngobrol lah Akhirnya Mas Boy Kang Ini ada film nih Bisa gak Kita cari lokasi Di Cianjur Tapi ini bukan Tujuan utama Karena di Jogja Sudah ada setting Awalnya sudah ada Opsi utama Sudah ada opsi-opsi Jogja dan lain-lain Akhirnya Saya dengan Teman-teman produksi Datanglah Om Deddy Om Deddy ini Sutradara Beliau juga Produser Dan eksekutif Produser Di film ini Dan beliau ini Cukup berpengalaman Karena Bikin film teluh Di tahun 2012 Dan film-film yang lainnya Sudah banyak Produksinya gitu Ini Matthew Suar Dan bekerjasama Dengan 786 Produksi Dan akhirnya Mas Deddy Om Deddy Dengan saya Hunting lah Saya bawa ke Naringgo Ke Midwana Kampung Adat Midwana Saya bawa ke Citambur Dan saya bawa Ke rumah Abah Jajang Ke rumah Abah Jajang Sebelum atau setelah viral nih? Sebelum viral Karena Shooting ini sendiri kan Diambil Pada Agustus 2022 Agustus 2022 Jadi Jauh-jauh hari Sebelum viral sekarang Sebagai informasi juga nih Buat Sobat Jirek Rumah Bah Jajang ini Belum lama ini viral ya Karena dengan Pesona Pemandangan Bak Surga Dunia Nah ternyata Film Jenuhadami ini juga Di sana juga ya Latar Salah satu latarnya Salah satu latarnya Dan Kang Dena sendiri Yang mempromosikan Awalnya Mengenalkan Curugitambur Dengan rumah Bah Jajang Berarti sebelum viral Sudah dipiralkan ya Berarti gak yang bersambut juga nih Viralnya Dan mudah-mudahan Ini dapat berkah ya Buat masyarakat Di sana khususnya Dan Sedikit banyak Memberikan sumbangan Kesejahteraan Artinya Mudah-mudahan Dari sektor wisata ini Sektor Apa Tingkat sejahteraan masyarakat Bisa Terwujud gitu Kalau misalkan Keluar wisata Dikalah dengan serius Nah Kang Deden Untuk Bisa meyakinkan Produser Tersutera Dan sebut Produser ini Mereka mau Sutingnya di Cianjur Memilih Memilih Cianjur Itu Kenapa Bisa selalu begitu sih Nah ini emang Ruk ringat nih Untuk meyakinkannya Karena Pas Surpay itu Ke Naringgo Saya bawa ke Kampung Midwana Itu mereka Oke banget Oke Tempatnya oke Tetapi Akses jalan kan Ke Kampung Midwana Itu kan dari Balik Gede Sebelum desa itu Ke kiri Jadi kita dari Bandung Pas masuk Itu Om Dedy Agak bingung Karena Oke pemain bisa masuk Tapi mobil Mobil produksi Gimana Produksi Kelengkapan Kelengkapan Produksi film Ini sulit Apalagi Kampung Adatnya itu Kan hanya bisa Roda Dua Kalau Kampung Adatnya Roda Dua Akhirnya Saya meyakinkan Om Deddy Om Kalau mungkin Banyak yang lebih Eksotis dari ini Banyak yang lebih Bisa diakses Daripada ini Akan tetapi Belum tentu Seperawan ini Karena Kampung Adat Kampung Adat Om Deddy Ngambil tempat Di Cianjur Saya bersyukur Dapat meyakinkan Teman-teman Dari produksi Karena Bakal berdampak Banyak Kalau kita Tadi saya sampaikan Bahwa saya Memperkenalkan Spot-spot wisata Yang indah-indah Di Cianjur Ini Lewat Youtube Sulit Kalau dengan film 25 Mei nanti Otomatis Si Indonesia Bisa langsung Nonton Atau berkunjung Ke Midwana Mereka penonton Ini akan diajak Untuk Berkunjung langsung Secara virtual Kalau misalkan Banyak Masyarakat Indonesia Yang belum mengenal Midwana Yang belum mengenal Apa namanya Si Tambur Dengan adanya film ini Saya berharap Dari 25 Mei nanti Akan menasional Akan banyak yang Mengetahui tentang Midwana Keindahan Cianjur Intinya Harapannya dapat Padaikan Tunjukan wisata Kesini Kan Denas Tadi sampai Selama 2 minggu Ada proses tuh Ngegantung dulu Sehingga akhirnya Diputuskan bahwa Oke Kita Di Midwana Dengan dicuruh Istambur Itu kenapa katanya Sama alasannya Bisa sampai Terpincut nih Dengan wisata Cianjur Kemudian memilih Cianjur Cianjur Set filmnya Ya pertama Saya bersyukur Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Bisa menggerakkan hati Mas Dedy Untuk datang ke Cianjur Dan milis Cianjur Tetapi Tentunya Mas Dedy Punya alasan Yang sangat rasional Dan saya meyakinkan Om Dedy Meyakinkan Kru Bahwa Boleh jadi Bahwa tempat-tempat Yang lain itu Di Jogja Dan yang lainnya Lebih eksotis Lebih hebat Dan sudah lebih punya nama Dibanding Cianjur Tetapi Nilai Originalitasnya Atau keperawanannya Bahwa Cianjur ini Memang Film Belum diangkat Ke film layar lebar Khususnya Midwana Mungkin Kalau di utara Sering naik ke FTP Kalau di utara Tapi selatan ini Belum kan Akhirnya Saya meyakinkan Bahwa ini Mas Dedy Orang pertama Yang menggarap Film Yang berlatar Cianjur selatan Khususnya Midwana Suru Cilambur Dan apa saja ini Akhirnya mungkin Mas Dedy Kom Dedy Dengan teman-teman Di sana Berembuk Dan Alhamdulillah Diputuskanlah Menjadi tempat Lokasi syuting Di lokasi 3 itu Dan yang saya pastikan Ke teman-teman Bahwa Insya Allah Kondusivitas Keamanan Kami jamin Selama di sana Dan Alhamdulillah Om Dedy juga Dalam proses produksinya Melibatkan karang taruna Karena Saya pikir Dengan adanya Kolaborasi Antara Industri kreatif Dengan wisata Yang saya sampaikan tadi Maka akan Menumbuhkan Kesejahteraan Tersendiri Contohnya Ketika Film tersebut Dibuat Di Midwana Maka Rumah Disewa Gitu kan Terus Apa namanya Keterlibatan Karang taruna Catering Makan Jajan Hiduplah Ada perputaran uang Di sana Bayangkan Kalau Film ini sudah Naik tayang Lalu kemudian Kunjungan bisa naik Dan itu Berkah tersendiri Berapa lama Si syuting Di sana Syuting itu Sekitar 40 hari 40 hari Dan Saya sendiri Tadi saya lupa Kang Ikbal Kan Nanya Posisi saya Sebagai apa Kang Dinas ini Kan bermain Di film itu Sebagai apa Berperan Sebagai apa Di sana Jadi Bagi saya Peran itu Menjadi Tidak penting Ketika Om Deddy Sudah Menjadikan Cianjir Selatan Ini atau Lokasi Yang Kami pilih Tadi menjadi Lokasi syuting Jadi Peran itu Tidak penting Tetapi Om Deddy Tetap Meminta saya Untuk Masuk Karena Mungkin Om Deddy Juga Ngeliat Ada latar belakang Saya yang Suka ke dunia Akting Berarti Sebelum ini Juga sempat Bermain film lainnya Kalau film Di layar lebar Ini pernah Saya justru Sebelumnya Ya di FTP-FTP lah Kayak di HCTP Ini luar biasa sekali Berarti Selain Pemuda Janjur Rauta Dewan Juga Pemain film juga ya Ya kalau Pemain film sih Belum Ini hanya Talent-talent aja Berarti di film Jin Hodam ini Berperan sebagai Apa dan siapa Nah saya itu Menjadi dokter Puskesmas Atau Pustu lah Poskesdes Pos kesehatan desa Jadi Anak buahnya Pak Wirya ini Apa namanya Sakit Lalu kemudian Saya jadi dokter disana Saya main di tiga scenes Awalnya Di tiga scenes Tapi Karena memang Durasi ini Ditentukan oleh Pihak Apa namanya Pihak Bioskop Minta Bahwa ini Jangan terlalu panjang ya 90 menit Ini Film-durasi film ini Jadi banyak yang dipangkas Jadi bukan hanya Scene saya Scene-scene teman-teman yang lain Juga dipangkas Dan alhasil saya hanya Nongkol aja disana Jadi telan aja Dokter tapi tetap dokter Tetap dokter ya Nah Main disana Berarti ikut berperan Ada pengalaman-pengalaman gak sih Apalagi kan Kalau ngelihat Kelokasi Biduana Cukup di dalam Dengan akses jalan Termasuk juga Cepungi setabur Dengan rumah Vila Bahcajang Juga akses kesana kan Masih Cukup sulit ya Pada nasi Nah Ada pengalaman-pengalaman yang unik gak sih Suka dukanya seperti apa nih Mereka main disana Ya disana itu kan lokasinya sangat dingin Kang Ibal Jadi Tantangan bagi kami Pemain itu Selain panas Kalau siang hari Itu dingin ya banget Apalagi Pas di Meduana Sama di Cipambur Karena alamnya masih asli Alamnya asli Dan memang ketinggiannya juga kan Daerah-daerah tinggi kan Sangat dingin Dan banyak Pemain dan kru yang sakit Banyak yang sakit Banyak sakit Ada yang tipu Tipes Ada penyakit-penyakit Kayak demam Tipes lah Kebanyakan tipes gitu Dan Hampir Semua kru tuh setelah pulang Setelah selesai penggarapan film ini Sakit Kecuali Kang Ibal Suarga asli ya Saya Kebetulan ya Hanya flu-flu biasa aja Mas Boy Hamzah juga Sakit Dan teman-teman yang lain Pada sakit gitu Jadi sakit karena Menyesuaikan Dengan lingkungan sekitar ya Karena kita kebut Siang malam Istirahat kurang Kadang-kadang kita sampai tahrim Itu baru selesai Sampai sebelum subuh Sampai sebelum subuh Baru selesai syuting Dan di tempat yang dingin Nah jadi itu Jadi tertangan tersendiri Tetapi Ini dibayar lunas gitu Dari Perjuangan Report kita yang Memang sangat Keras disana Terbayar dengan Hasil yang Alhamdulillah Mudah-mudahan Menjadi Tontonan dan tontonan Yang menarik Buat masyarakat Indonesia Berarti dari awal Akran sendiri kan Komunikasi Dengan pemain Dengan pihak produser Memperjuangkan Wisata Cianjur Agar masuk Menjadi latar Nah sebenarnya Apa sih tujuannya Kenapa harus Cianjur Ikut naik Lewat film Jadi Emang ini Kaitannya dengan Kebijakan ya Saya melihat Bahwa Pariwisata ini Kalau dikelola dengan baik Itu bisa menjadi Apa namanya Jalan Untuk menuju Kesejahteraan Yang kita Ingin wujudkan Bersama-sama tentunya Apa Korelasinya antara Film Wisata Dan ekonomi Saya Film ini kan industri kreatif Film industri kreatif Wisata Ketika digabungkan Maka akan melahirkan Sebuah Kolaborasi Yang tentunya Ini menghasilkan Pertama Om Deddy juga Selain membuat Film ini Ingin Mendapatkan Untung Artinya ada Bisnis di sana Tapi ada tujuan Ideal juga Ingin membantu kita Warga Cianjur Masyarakat Cianjur Pemerintah daerah Cianjur Untuk Mensosialisasikan Memperkenalkan Dan mengekspos Spot-spot wisata Yang menarik di Cianjur Bahwa Cianjur ini Gak kalah menarik Dari luar daerah Misalkan sebut saja Sekarang kan Labuan Bajo Bali NTT NTB Kalimantan Misalkan Sulawesi Jawa Misalkan kita kan Kadang-kadang kunjungan Ke Jawa Atau kalau di Jawa Barat Kita ke Pengendaran Ke Garut Ke Sukabumi Geopak Padahal Cianjur sendiri Banyak tempat-tempat yang bagus Tetapi kemudian Kenapa Misalkan kunjungan wisata Kesini Belum sebegitu Bagus Dibanding dengan Geopak Ciletuh Atau yang lainnya Karena memang sosialisasi Dan tentunya penataan Promosi Promosi dan penataan Juga kita Ini kan masih Dikelola Belum maksimal Tempat-tempat ini Berarti Tujuan utamanya Melih film Mempromosikan Wisata Cianjur Insya Allah Seperti itu Tujuannya Karena Tadi saya sampaikan Diawalkan Malu Youtube ini Memperkenalkan susah Lambat gitu Dengan film Maka akan serentak Dan mudah-mudahan Kalau ditanya tadi Korelasinya apa Karena kalau digabungkan Antara Industri wisata Dengan industri kreatif ini Bersatu Maka insya Allah Akan mewujudkan Hasil Saya itu Mengumpamakan begini Sebenarnya Pemerintah itu Dalam Teori ilmu Kebijakan publik Itu kan ada Ada istilah ya Whatever government Just to do or not to do Jadi Apapun yang dilakukan oleh Pemerintah Dan tidak dilakukan oleh Pemerintah Itu kebijakan Nah ketika Pemerintah tidak membangun Jalan ke arah sana Itu kebijakan Nah ketika saat ini Pemerintah membangun Alhamdulillah Bukan karena film Jino Hodam Apa namanya Main film di sana Tapi alhamdulillah ya Pemerintah daerah Legislatif dan eksekutif Kita bersepakat Untuk membangun Jalan Ke arah Akses Citambur sekarang Sekarang dalam waktu ini Dekat ini Membangun jalan Udah dimulai sekarang Udah dimulai Jadi Ini Kayung bersambut Dengan pemerintah daerah Ketika kita Menjadikan lokasi Wisata di sana Lalu kemudian Mudah-mudahan Nanti kunjungan wisata naik Jalan sudah beres Penataan artinya Berarti dari awal ini Bisa disebut Banyak yang Yang bersambutnya nih Dari awal Pemerintah daerahnya juga Di Apa Di 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 Oleh Oleh Om Deddy Om Deddy Kemudian Ada viral juga Tentang rumah Bajajangnya Malah Masjid sosial Ikut Terpromosikan Dan promosi filmnya Sini juga Mengangkat wisata Dan Yang bersambut juga Pemerintah daerah ya Kita itu Mengalokasikan Pemerintahan dana itu Salah satunya Di Dana pinjaman daerah Kang Ikut juga tahu kan Ada dana pinjaman daerah Saking pemerintah Inginnya gitu Memberikan pelayanan Kepada masyarakat Kami dari Eksekutif dan Legislatif Bersepakat Untuk Membangun Aksi-aksi jalan Yang sangat prioritas Di antaranya Ruas jalan Cibungur Cijati Di Wates Cibungur Sampai Kecewan Cijati Tangkil Leles Sampai Agrabintah Cidaun Arah ke Londok Sama ke Yang jalur Itu Jalur yang Menuju Ceruci Tambur Itu Dan ini Tentunya sebuah Iklim yang positif Untuk Pembangunan Kesejahteraan Di Cianjur Kedepan Sebenarnya gini kan Saya analogikan Dua hal Ada Yang dimaksud Dengan Kebijakan Pool Atau Pus strategi Kalau misalkan Pus strategi Itu ibarat Pemerintah Misalkan Kayak Bansos BLT Itu Pus strategi Nah Kalau Pus strategi Itu Strateginya Menarik Jadi menarik Nah Ini Mimpi saya Bagaimana Dari Akses Atau dari Pariwisata Ini Bisa Memberikan Sumbang Sih Kepada Peningkatan Kesejahteraan Di Cianjur Kenapa? Karena Ibaratnya begini Kalau Kang Iqbal Pengen lihat Binatang Misalkan Kita ke Taman Safari Atau Keragunan Kita melihat Mereka Di kerangkeng Di satu tempat Dilokalisir Diberi makan Oleh si pemilik Itu ya Tapi Kalau kita Ke gunung gede Itu mereka Tumbuh Dengan sendirinya Binatang-binatang Tersebut Mereka hidup Bebas Bisa mencari Makan sendiri Tidak tergantung Terhadap Pemberi makan Bedanya Apa? Bedanya Ekosistemnya Dijaga Di gunung gede Misalkan Pohonnya Tumbuh Subur Ekosistemnya Dijaga Tidak Dirambah Jadi Akhirnya Si Binatang tersebut Makan Dengan Sendiri ekosistem Pantai makannya Berjalan Tidak ada Ketergantungan Taruhlah bahwa Pohon ini Pariwisata Pohon Pesejahteraan Itulah pariwisata Pariwisata itu Bisa berdampak luas Terhadap kesejahteraan Bagaimana? Karena itu akan tumbuh Dengan bisnis-bisnis yang lainnya Misalkan Ketika Kunjungan wisata Ke Naringgul ini Naik Maka dibutuhkan Industri wisatanya Travelnya Merchandise Atau Oleh-olehnya Homestaynya Dan banyak hal Yang terlibat di situ Maka Insya Allah Akan tumbuh Kalau misalkan Curusi Tamburi Ini juga Piralnya ke depan Mudah-mudahan Banyak kunjungan Harapannya kan begitu Harapannya seperti itu Pasti banyak yang terlibat Industri wisata Kalau sekarang Kang Iqbal bikin Agent Travel di Cianjur Untuk Menjual Wisata di Cianjur Bingung kan Mau kemana Ya maksud saya Mudah-mudahan Dengan adanya Film ini Bisa Mensosialisikan Banyak hal Bahwa Cianjur Juga tidak Kalah menarik Dari kompeten lain Berbicara tentang Wisata Cianjur Cianjur pasti dikenal Dengan puncak Kota Bunga Kebondas-Bondas Terus Yang harinya Sebenarnya Cianjur Selatan Itu punya wisata apa Yang potensi wisata apa Cianjur Selatan Itu banyak ya Kalau Yang dikelola swasta Ini kan Sekarang ada Ocean Pio Karang Potong Kalau yang dikelola oleh Bumdes Kayak Cemara Pantai Cemara Dikelola oleh Pemerintah Juga Ada yang dikelola oleh Bumdes Juga di Pantai Lugina Ada Pantai Cemara Ada Pantai Saya itu Udah naikin Di Youtube saya Karang Potong Di bagian bawahnya Apra Karang Potong Itu menarik banget Sebenarnya tempatnya Bagus ya Eksotis Eksotis Terus Cemara Juga udah saya naikin Lugina udah saya naikin TPI Agrabinta Ada kayak Savana Di sana itu Di daerah Tanjung Sari Desa Tanjung Sari Kesempatan Agrabinta Jadi di Agrabinta itu Ada Pantai Tipar Desa Sinar Laut Itu sangat menarik Dan Saya cuma ngangkat Dengan Youtube saya Dan gak naik-naik Nah harapan tadi Saya nyambung Bahwa Apakah hubungan Pool Strategi Dan Pool Strategi Kebijakan Pemerintah itu Karena dengan Pool Strategi Sebenarnya masyarakat Gak harus Dimpanin Gak selalu Dimpanin Gak selalu Melalui bantuan-bantuan Tapi akan hidup sendiri Melalui ekonomi Ketika pariwisatanya Pohon wisatanya tumbuh Nah Pada Nas Berarti Cianjur ini Punya potensi wisata Mulai dari Utara Utara Tengah Dengan Air terjunya Dan selatan Dengan pantainya Nah Pada Nas Ini kan selain Tokoh muda Terus Pemain di Jin Hodam ini Film Jin Hodam Juga seorang Anggota legislatif Tepatnya di wakil ketua DPRD Nah Apa sih Target kedepannya Setelah Target promosi Berlalui film Target Atau upaya Dari seorang Dedenasihin Untuk mempromosikan Wisata dan Berlalui Ada polo strategi Juga Apa aja sih Yang disiapkan Ya tentunya Kami bekerjasama Dengan pihak eksekutif Di Disparbud ya Ya tentunya Kita sudah berbincang-bincang Bagaimana Kata kelola Wisata di Cianjur ini Harus Lebih prioritas lagi Gitu kan Karena Bagaimana kita Kita bisa mendapatkan Retribusi Bisa mendapatkan Keuntungan lah Gitu Untuk Kesejahteraan itu Kesejahteraan masyarakat Alokasi anggaran Kang Alokasi anggaran Untuk Lebih Besar lagi Dialokasikan Ke sektor wisata Untuk penataan Penataan ya Kenapa? Karena Sementara ini kan Wisata wisata di Cianjur Selatan Khususnya itu Dikelola dengan Sangat-sangat Konvensional Belum datang dengan rapi Misalkan di Citampur Sendiri kan Masih dikelola oleh Desa Dan teman-teman Karang Tarunan di sana Terus kayak Cemara juga Masih Walaupun sekarang Pemerintah Daerah Sudah Melakukan itu Banyak hal Termasuk jalan Akses jalan ini penting Karena bagaimana Kita mau Akses Mau datang ke sana Kalau jalannya rusak Karena keluhan Dari netizen itu Yang saya lihat Di Medsos Pasti urusan jalan Datang Tapi tidak mau datang lagi Karena jalan Karena jalan Parah Nah kami tentunya Berupaya terus Dari pemerintah daerah Salah satunya kan Dengan Tadi Bagaimana kita Bereskan satu-satu Kemarin Cia Astana kan Sudah mulai ditata Cia Astana itu Kang Iqbal tau kan Curug di Kadupanda Ada curug luhur di Cibinong Ada pantai-pantai Tadi udah sebutin Di daerah selatan Juga ada curug Gembul di Pagelaran Ada curug Cikondang Ada Wisata Yang Sudah Menasional sebenarnya Atau bahkan Mendunia Yaitu Gunung Padang Gunung Padang Tapi kan Memang Perlu Upaya Lebih keras lagi Masih banyak PR lah ya Iya penataan Penataan lah Penataan Alokasi anggaran Mulai di Apa anggaran Untuk perwisata Soap penataan Ataupun Pasal penunjang ya Pasal penunjang Itulah ekosistem Yang tadi full strategi Jadi kalau ekosistemnya dibangun Maka kita Nggak terlalu capek lagi Karena masyarakat Dengan sendirinya Itu akan tumbuh Karena Industri kreatif Dengan industri UMKM Dan lain-lain Itu bakal jalan Industri wisatanya Juga jalan Misalkan begini Teman-teman Nanti bikin Kalender wisata lah Di Canjur Selatan Nanti Pemda Yang support Jadi nggak usah Pakai tiketing Misalkan Debus Ataupun apalah Di Canjur Ada Lais Dari Cidaun Jadi sebenarnya Saya berharap Kedepan ada Kalender wisata Di Canjur Kalender wisata Ada kolaborasi Antara wisata Dengan Seni budaya Jadi orang Berkunjung ke Canjur Bukan hanya Ngelihat keindahan alam Mengenal Budaya Budaya juga Misalkan Keseniannya juga Ada Nanti ada Apa namanya Festival Festival Terus Ada Pertunjukan-pertunjukan Kan kita Kalau misalkan Setahun sekali itu Ada Karnaval Kan potensi-potensi Pertunjukan seni Di tiap pecamatan Kan ada Banyak Dari Warung Kondang Dari Cibabar Dan lain sebagainya Banyak Kalau kita Tempatkan nanti Di Acara kalender tahunan Atau kalender bulanan Itu Insya Allah Akan menarik Beserta Jadi jangan hanya sekali Pastinya Tapi rutin Mengeliling juga Ada rutin Dan pemerintah disitu Harus hadir Memberikan support Kedap mereka Nah Kang Denas Semuanya sudah dipersiapin Berarti ya Dari kemarin mulai promosi Terus Tadi itu ya Yang Perusaha tegi Nah Rencana Melalui film Nanti ada Titik-titik lain gak Yang bakal aja Spot nih Kang Denas kan punya Relasi juga nih Di Jakarta Terutama Di industri film Ada Spot-spot lain Untuk film lainnya Misalnya Dalam waktu dekat Saya kemarin udah ngobrol Dengan temen-temen Di salah satu TV ya Saya pengen Bawa temen-temen Ke Canjur Selatan Ini kan baru layar lebar nih FTP ini kan Biasanya bisa lebih diakses Oleh Masyarakat Kalau orang Jauh-jauh kan Dari Canjur Selatan Agak sulit nih Walaupun disini Ada ex-exual Di Canjur War Dan Tentunya Untuk orang Selatan yang agak jauh Agak sulit Itu kan Temu waktu Ya saya udah Coba ngobrol Dengan temen-temen Yang FTP Untuk syuting disana Sepananggara Misalkan Atau di Daerah Selatan lah Berarti ada agenda Film berikutnya nih Untuk mempromosikan Mulai film ya Ini tentunya Meyakinkan temen-temen Di sana Mudah-mudahan Teryakinkan Jadi produksi Ataupun usaha ini Gak sampai disini Gak sampai disini Nah Kan Denas Ada pesan gak nih Buat Sobat Cirek Terutama Sobat Cirek Dan umumnya Untuk masyarakat Seluruhan Indonesia Sobat Cianjir Ini nih Dengan wisatanya Jadi Sekarang itu kan Ada era The Great Shifting Ya Kang Iqbal Kalau kayak Prof. Renal Kasali itu Adanya Disruption itu kan Melahirkan Shifting Shifting itu apa Perubahan pilaku manusia Jadi Yang dulunya Hanya sekedar Kalau nabung itu Untuk beli baju Gitu kan Kalau sekarang udah berubah Bukan hanya beli baju nabung Nabung untuk main Untuk kiling gitu kan Dan tidak menutup kemungkinan Orang Cianjir juga begitu Daripada main keluar Daripada main ke tempat-tempat lain Cianjir lah ramaikan Banyak tempat-tempat wisata Yang layak untuk dikunjungi Dan mari kita ramaikan Daira-daira kita Oke Siap Berarti Kang Nenas Intinya Hayu amengkaci Anjir Melalui film Jinnohodam Dengan program-program Tadi yang sudah disiapkan juga ya Dan tentunya Kita Apa namanya Apresiasi Mari kita dukung Industri kreatif Kayak film dan lain-lain Untuk tumbuh subur Sehingga Kunjungan teman-teman Ke XX1 Untuk melihat Film atau ke bioskop Itu dukungan Bagi kami juga Karena Agar industri kreatif Di Indonesia tetap tumbuh Tetap Melakukan Industri kreatifnya gitu Jadi Pekerjaan-pekerjaan Di dunia sini ini Terus Tumbuh kembang Karena ada kita yang Men-supportnya Ada kita yang mendukungnya Salah satunya adalah Film Jinnohodam Salah satunya Jinnohodam Jadi Kalau ingin Yang belum datang Ke Midwana Yang belum datang Ke Citambur Dan ke Bajajak Bisa menyaksikan langsung Di film Jinnohodam Seolah-olah kita mengunjungi Secara virtual disana Dan Insya Allah Filmnya sangat keren Oke Sobat Cirex Berarti Nanti tanggal 25 Jangan lupa Nonton film Jinnohodam Karena disana Ada set tempatnya Dari Cianjur Mulai dari kampung Adat Midwana Curug Citambur Dan rumah viral Abah Cajang Dengan persona Surgawi Dunia Dan semuanya Set lokasinya Di Cianjur Jangan lupa Tanggal 25 Nonton Oke Terima kasih Kandirin Nasingin Waktunya Assalamualaikum Sobat Cirex Kerembali lagi nanti Jangan lupa